Halo teman-teman semua kali ini kita akan ngebahas tentang sesuatu yang sangat penting dan cukup banyak diperdebatkan oleh banyak orang yaitu tomat itu buah atau sayur banyak yang bilang kalau misalnya tomat itu adalah sayur tapi orang-orang vegetarian tidak setuju bahwasannya tomat itu adalah sayur jadi hasilnya teman-teman semua setelah saya cari tahu ternyata tomat itu aduh nggak bisa gue kayak gini menurut lo tomat itu buat apa sayur jadi tomat itu adalah buah teman-teman dan juga sayur karena sebelum kita menetapkan bahwasannya tomat itu buah ataupun sayur kita harus tahu dulu definisi daripada buah itu apa dan sayur itu apa gitu karena dari situ kita nanti bisa meletakkan tomat ini ada di posisi mana di buah atau sayur nah jadi kalau misalnya dari sumber yang saya dapat buah itu adalah mana tadi buah adalah mana tadi iya hilang enggak enggak ini ada tadi dimana sih bu Hai definisi buah jadi menurut meriem webstar buah-buahan itu adalah tubuh reproduksi yang biasanya dapat dimakan dari tanaman biji terutama yang memiliki daging buah yang manis jadi buah itu dikatakan buah kalau misalnya dia tuh punya biji baru punya daging dan buahnya yang manis itu namanya buah bumi nah jadi sesuai daripada tomat tomat itu juga memiliki ciri-ciri yang sama seperti definisi daripada buah tadi coy jadi dari sini kita udah bisa tahu bahwasannya tomat itu sebetulnya adalah iya benar sayur-sayur karena ibu-ibu bilang kalau misalnya semua yang di sayur yang bisa dimasak itu namanya sayur hai hai enggak jelas nih dikit lagi dikit lagi kita bahas selama empat menit hai hai enggak kenapa tomat itu dikatakan dengan sayur karena mana ya hai 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 sayuran mencangkup semua bagian tumbuhan seperti akar ya kategori sayuran mencangkup semua bagian tumbuhan seperti akar akar daun batang dan buah di sisi lain hanyalah bagian pembawa benih dari tenang Oh jadi mau dia timun kek mau dia nangka kek mau dia strawberry kek kalau misalnya batangnya bisa dimasak terus dimakan namanya sayur coi jadi bagian tumbuhan seperti akar daun dan batang buah di sisi lain hanyalah bagian pembawa benih dari tenang jadi segala sesuatu yang dimasak namanya sayur Nah kalau misalnya nggak dimasak berarti namanya buah jadi kayak gitu apa timun itu buat atau sayur Nah kalau misalnya langsung dimakan berarti buah kalau misalnya dimasak berarti sayur gitu aja sih simpelnya emang ada yang masa timun orang mana yang masa timun iya kan biasa timun memang dimakan tapi orang mana yang maka eh sorry sorry udah udah empat menit sih udah lima menit oke selesai selesai